Intro Video show antara Oknum Guru Matrasah dan siswinya di Kabupaten Gorontalo beredar luas di media sosial Butut video tersebut, Oknum Guru yang menyetubuhi siswinya itu telah dinonaktifkan Oknum Guru itu juga dilaporkan ke polisi oleh pihak siswi Dilansir dari Tribun Gorontalo.com, nasib Oknum Guru Matrasah itu diungkapkan oleh Kepala Sekolah di Gorontalo Dalam keterangannya, Kepala Sekolah itu mengatakan bahwa sosok guru dalam video yang beredar bersama siswinya telah dinonaktifkan Ia menekankan bahwa sekolah hanya bisa memberikan sanksi tersebut Sedangkan untuk mutasi guru menjadi kewenangan kemenang Pihak sekolah juga telah mengundang pihak keluarga siswi dan akan membantu untuk menyekolahkan di tempat yang lain Di sisi lain, pihak keluarga juga telah melaporkan Oknum Guru tersebut ke polisi Menurut wakab Polres Gorontalo, Rian Huta Galung Oknum Guru itu akan diperiksa oleh Polres Gorontalo terkait video sur pada Rabu 25 September hari ini Sebelumnya video sur, Oknum Guru Matrasah dengan siswinya yang berdurasi sekira 5 menit tersebar di media sosial Pasalnya kejadian tersebut terjadi di luar sekolah dan di luar jam sekolah Namun siswi tersebut masih mengenakan seragam sekolah Padahal aksi itu telah dilakukan Oknum Guru dan siswi berulang kali sejak 22 September 2022 hingga saat ini Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia